Selamat pagi kawan-kawan Kali ini saya mencoba berpetualang di hutan Untuk memperkenalkan kepada kawan-kawan Yaitu lubang terengiling dan lubang landak Perbedaannya ya Dan juga lubang angkis Ini nanti saya akan perkenalkan kawan-kawan semuanya Ini saya temukan buah kubing ya Disini namanya buah kubing Buah ini rasanya asam-asam manis Buah ini boleh dikonsumsi Ini sangat senang sekali Dikonsumsi oleh kancil, kijang, dan juga rusa Nah ini buahnya Kita coba Seperti tempat ini Siapa tahu bisa menemukan lubangnya Disini hutannya lumayan luas kawan-kawan Disini ada bambu Dan disana ada sungai ya Kita coba lihat-lihat disini Nah ini kita temukan Bekas cakaran ayam hutan Ini sepertinya baru ya Ini bekas ayam hutan mencari makan Dia mencari cacing begini ya caranya Dengan menggali mencari cacaran tanah Jadi saya pergi pagi hari Cerah ya Hari ini cerah Buah ini tidak beracun Cuma tidak ada yang konsumsi Yang paling ini makanan tupai Nah ini ya Ini sering digunakan orang untuk memancing Nah ini dia ya Ini untuk memancingkan Ini bagus sekali untuk memancingkan Nah itu kita temukan Ini yang terciri dari Tepat landak Ataupun terenggiling bersarang Jadi Ada gundukan tanah Coba kita dekati Nah ini kawan-kawan Inilah bentuk tadi Lubang terenggiling ya Ini lumayan besar Dan satu hal yang saya ingatkan Bahwa terenggiling ini adalah Hewan dilindungi Tidak untuk diburu Karena sudah hampir punah Keberadaannya Ini bentuk dari lubang terenggiling Ini ada dua ya Dan ini bentukan tanah Ini juga Ini seperti yang baru ya Ini daunnya baru tutup Karena dia menutup lubangnya Dengan daun Supaya tidak diketahui oleh orang Jadi kita coba Akan lihat di sebelah sana Kalau tenggiling ini Berada di gundukan-gundukan tanah Ya lubangnya Tanah-tanah tumbuh Kota orang Nah Jika ada lubang disitu dia Tidak untuk diburu ya Kawan-kawan ya Ini dirindungi hewan ini Kita tidak membongkar sarangnya Kita hanya mereview Sarangnya Yang di hutan ini Harap hati-hati Kegiatan seperti ini Tidak untuk ditiru ya Kawan-kawan Karena di hutan seperti ini Cukup buah ya Karena Banyak sekali hewan-hewan Puas dan hewan-hewan predator Katanya masih lumayan luas Nah Pira lagi dengan lantak ya Lantak lebih senang Menempati lubang-lubang Yang berada di bekas Kayu yang kumbang Kayu-kayu yang terlama ya Kayu-kayu yang terlama ya Kayu-kayu yang terlama ya Kayu-kayu yang terlama ya Kayu-kayu seperti ini Dia menyenangnya Seperti ini Kita temukan satu Lobang landak Nah ini di atasnya kayu Nah ini dia lubang ya Ini dia kawan-kawan ya Lantak ini Cukup lumayan juga berbahaya Jika terkena duri ya Jadi landak Suka bersarang di buah-buah Pohon kayu seperti ini Yang sudah mati Nah ini dia Jadi inilah Hewan yang tinggal Di rumah-rumah tanah Kita coba sekali lagi Untuk mereview Lubang angkis Ada juga orang mengatakan Lubang tikus tanah Beda dengan tikus bambu Sekarang juga Angkis Sangat senang sekali Udah sama seperti ini Nah ini Kita lihat ya Nah ini dia Ini lubang-lubang kayu Yang sudah mati Jadi ini Menjadi tempat kesukaan Mereka untuk bersarang Itu ada satu lagi Kita temukan Ini sepertinya Ini lubang angkis Oh ini masih termasuk Lubang landak kawan-kawan Nah ini dia Nah ini lubang landak ya Dia senang di Buah-buah pohon kayu Yang sudah tumbang Seperti ini Nah ini juga Karena lubang kecil ini Dia bisa masuk Nah ini kita temukan Satu lubang ular kobra Kawan-kawan 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 Ini dia Nah ini lubang kobra Kawan-kawan Hati-hati ya Jika dihutan Menemukan lubang-lubang Sepertinya Hati-hati Ini dia Dibutuk dari lubang kobra Terima kasih telah menonton Nah Sekarang saya tunjukkan lubang angkis Kalau lubang angkis Dia senang menempati lubang-lubang Seperti ini Lubang-lubang di bawah pohon kayu Masih hidup ya Seperti ini Kayunya masih hidup Nah ini Dan di bawahnya ada lubang Itu angkis Sangat senang bersarang Di tempat Seperti ini Lubang-lubang Seperti ini Nah ini lubang angkis Nah ini ya Ini Kita buka di tempat Angkis Sarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini harap hati-hati Apalagi di sekretak sumak Seperti ini ya Ini Pastinya bukan banjir Sini Nah Kemarin air sungai ini meluat Nah itu Sungai ya Jadi air sungai ini meluat Sini terkena banjir Terima kasih telah menonton Nah ini kita ketemukan Lubang-lubang piton ini Ini untuk tadi Lubang-lubang piton Kawan Lubang-lubang yang besar ya Ini besar sekali kan kawan Jadi kawan-kawan Menemukan lubang setiap hati-hati Kalau piton sangat senang sekali Kesaran di lubang-lubang besar Seperti ini Kita coba ajaran lagi Ini untuk lubang angkis Nah ini untuk lubang angkis Sangat menipu sekali kawan-kawan Ya seperti tadi Perubah perubahan kajus Seperti ini sarangnya Ya sekian dulu Video saya kali ini kan kawan Pertolongan saya di lukisan kali ini Nanti kita akan lanjutkan lagi Berkenakan sarang-sarang hewan yang lainnya Terima kasih sudah menonton Tutup-tutup sama saya Sekarang saya akan mau pulang ya kawan-kawan Karena hari sudah lumayan siang Oke terima kasih semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.